Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Disini saya akan mempresentasikan tentang produk buatan saya yaitu Kota Iti Kota Iti disini merupakan produksi dari bahan dasar Teh Thailand Maka dari itu, jangkan saya memulai untuk memperkenalkan produk usaha saya Yang pertama, kenapa saya mengambil bisnis Kota Iti? Bisnis Kota Iti saya ambil karena melihat dari perkembangan industri di dunia pangan yang begitu cepat berkembang Maka dari itu, saya memberanikan diri untuk mengambil produksi Kota Iti ini untuk menjadi bisnis saya Lalu, visi dan misi dari perusahaan kami yaitu Kota Iti menjadi produk Teh Thailand pilihan utama masyarakat Dan misinya, yang pertama, menciptakan produk inovasi yang berkualitas tinggi, yang disukai konsumen Dua, membangun jaringan distribusi yang handal dan merata, memberikan pelayanan konsumen yang memuaskan Lalu yang ketiga, membangun sumber daya manusia dengan belajar terus untuk menjadi yang terbaik, loyal, bertanggung jawab, beserta mempunyai kebijakan Lalu mengenai produk, disini produk kami yaitu produk Kota Iti merupakan produk bisnis personal yang bergerak di bidang minuman dengan bahan dasar Teh Thailand Lalu, keunggulan Kota Iti memiliki antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan Teh Thailand lainnya Antioksidan pada vitamin C dan E yang terdapat di dalam produk kami, itu membantu tubuh menangkar radikal bebas dan bahkan mencegah penyakit kanker Enakan, kapan lagi bisa minum enak dan mencegah berbagai banyak penyakit Lalu, proses pembuatan yang pertama, disini adalah pembelian bahan baku Kami memberi bahan baku dari supaya yang sudah terpercaya dan bisa menjaga kualitas dari bahan baku Teh Thailand tersebut Lalu yang kedua, pengolahan bahan baku Pengolahan bahan baku sesuai dengan resep yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga rasa produk dapat konsisten terus dan terus Yang ketiga, testing produk Testing produk mengenalkan produk kepada berbagai macam pelanggan agar mengetahui letak pelanggan mana dan seperti apa yang pas dengan produk kami Lalu yang keempat, launching produk, yaitu memasarkan dan mengenalkan produk kami kepada masyarakat Lalu dari segmen pasar, yang pertama kami setelah kami jalani usaha ini, segmen pasar kita lebih banyak pada anak-anak berusia 15 dan 20 tahun Yang hitungannya remaja Dan sementara ada usia dewasa 25 dan sampai 35 tahun itu berkisar sekitar 35% Lalu dari pengembangan pengolahan keuangan kami, kami membagi beberapa prioritas Yang pertama adalah pengembangan produk sebesar 15%, promosi sebesar 20%, investasi sebesar 10%, lalu biaya produk sebesar 55% Nah disini kami juga sedang melakukan kemitraan dengan berbagai instansi seperti GoFood dan GoGrabFood Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya Jika ada salahan, saya minta maaf Akhir kata saya ucapkan terima kasih